Saya punya pertanyaan nih Pak, kenapa PCR Swapdesk di Indonesia biayanya masih sangat mahal? Sementara kalau kita tes pakai tes yang lain, akurasinya itu masih diragukan. Dan kalau tes di puskesmas, itu hasilnya juga lama. Sementara sebenarnya masyarakat butuh banget untuk screening awal soal tes COVID ini. Itu gimana Pak? Ya itu salah satu pertanyaan netizen yang juga banyak muncul di tempat lain, di media sosial Pak Menteri. Ini misalnya salah satunya dari Endap 29. Kenapa rapid test, swab test dan lain-lainnya harus serba bayar sih? Kita akan tunjukkan. Kan namanya juga musibah. Masa harus bayar sih, bukannya ditolong malah harus dimintai biaya. Boleh kita keluarkan grafis pertanyaannya? Soal ini Pak, kenapa harus bayar dan kenapa mahal? Pak Menteri? Mungkin saya jawab dulu kebetulan, saya ada teman-teman juga yang baru kembali dari luar negeri. Setahu saya di luar negeri lebih mahal. Ada teman saya baru kembali dari London, mereka tes PCR naik pesawat itu 400 pound sterling. Jadi mungkin kalau mahalnya mungkin relatif. Kalau ditanya apakah itu murah, enggak juga. Memang mahal, harga sekitar 800-900 ribu. Nah sekarang kami baru mengeluarkan atau rencananya akan segera mengeluarkan Capman Cash penggunaan swab antigen. Karena itu secara WHO juga sudah resmi. Akurisinya juga cukup baik, memang tidak sebagus PCR. Dan bisa dilakukan dengan jauh lebih murah dan jauh lebih cepat untuk metode screening. Jadi kita harapkan dengan adanya swab antigen ini, resmi aturannya bisa menekan harga. Yang kedua yang juga saya ingin sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya PCR itu ada strategi testingnya. Ini banyak teman-teman LSM-LSM yang lebih ngerti. Enggak semua orang misalnya, oh saya mau ketemu ini PCR, saya mau ketemu ini PCR. Si PCR itu ada testingnya. Orang yang disuspect itu yang harus di PCR. Kemudian kalau ada yang positif, semua kerabat dekatnya itu yang harus di PCR. Supaya nanti ada tindak lanjutnya. Bukan karena misalnya saya mau ketemu ke acara Mata Naswa, kemudian di PCR untuk tes. Itu lebih baik sebenarnya pakai swab antigen saja yang lebih murah. Tapi apakah memang akan ada rencana untuk menggratiskan ini? Atau memang dalam kedepannya memang ya harus secara mandiri masyarakat meluarkan uang untuk mengetahui kondisinya? Saya memiliki rencana, walaupun harus dihitung dulu anggaranya. Untuk tes PCR yang sesuai dengan strategi kesehatan untuk flattening the curve. Itu kita coba hitung. Apakah bisa ditanggung oleh negara atau tidak. Karena kalau memang dibutuhkan untuk flattening the curve agar turun penyebarannya. Itu memang strategi negara untuk memastikan itu. Nah itu yang akan kita lakukan. Tapi kalau tiba-tiba saya mau ketemu nenek saya, tes PCR dong supaya nggak nular. Oke. Pak Menteri, ini juga banyak pertanyaan soal 3T yang kerap disoroti banyak pihak. Banyak sekali yang menitipkan pertanyaan soal ini, salah satunya dari Pandemic Talks. Kita lihat pertanyaannya. Pak Budi, kapan 3T akan ditingkatkan? Pertanyaan yang sama misalnya juga dikeluarkan, ditanyakan oleh seorang dokter, dokter Muslim Kasim. Mbak Nana mau titip tanya, apa langkah-langkah konkret yang akan diambil Pak Menteri yang baru untuk segera membenahi tes, tracing, dan treatment kita yang masih terbengkalai? Silahkan Pak. Jadi yang pertama yang T, yang pertama testing. Testing itu aturan WHO-nya jelas. Satu per seribu per minggu. Jadi kalau 269 juta, dibutuhkan sekitar 269 ribu testing per minggu atau sekitar 40 ribu per hari. Nah Indonesia kapasitas testingnya sudah lebih dari 40 ribu. Sekarang mungkin 60 ribu juga lebih. Tapi bukankah hampir sebagian besar itu dilakukan di Jakarta, Pak? Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi masalahnya adalah distribusinya nggak rapi. Nah itu yang sekarang saya sedang bereskan. Saya berniat untuk memastikan melihat di mana sih mesin PCR ini adanya. Idealnya di seluruh kabupaten dan kota Madya yang 514. Sekarang saya rasa sangat terkonsentrasi. Jadi kalau kita lihat angka agregat, terpenuhi. Tapi kalau kita lihat angka granular, banyak darah yang seperti tadi disampaikan. Ngetes aja bisa lama, karena mesti dibawa dulu terbang kemana. Itu yang untuk T pertama ya. Untuk yang pertama. Walaupun saya ada tambahan lagi untuk T pertama. Ini terkait dengan yang London kemarin. T ini kan seperti intel, kan? Kita harus mau perang nih sama virus. Kita mesti punya intel yang tahu di mana kira-kira musuhnya masuk. Testing juga yang kami sekarang sedang lakukan. Dan saya sudah minta ke teman-teman KMNC. Saya mau bekerja sama-sama Menteri Stekbrin, Pak Bambang Brojo, untuk menjalin network semua lab yang bisa melakukan genome sequencing. Karena kemarin musuhnya baru nih, yang masuk nih. Strain baru. Di Indonesia ada apa enggak? Saya jauh, enggak tahu. Karena memang kita enggak pernah tes. Ini tesnya mesti pakai genome sequencing testing. Yang bisa cuma 12 lab di seluruh Indonesia. Salah satunya punya saya. Dengan kita bikin kerjasama itu, diharapkan secara random, di titik-titik di mana sering keluar masuk, kita ambil sampel rutin untuk di genome sequencing. Jadi kalau kita ada strain baru, kita tahu sehingga kita tahu cara menghadapi-nya gimana. Itu yang testing dulu. Yang tracingnya mau dilanjutkan apa? Saya mau tanya dulu, Pak. Karena kan kemudian ada sempat KMNC mengeluarkan semacam pedoman pencegahan. Yang justru membatasi pemeriksaan. Dan kemudian itu disebutkan justru karena pedoman itulah, karenanya pelacakan terhambat, tes masifnya juga terhambat. Apalagi dalam prakteknya di lapangan itu justru menjadi menyulitkan. Jadi Anda akan merevisi pedoman permen kes yang justru malah menyulitkan ini? Permen kes harus dibikin untuk mendukung strategi testing yang baik. Strategi testing yang baik adalah tes orang-orang yang... Strategi testing itu tujuannya untuk flattening the curve, untuk mengurangi penularan. Jadi dia harus dilakukan tes terhadap orang-orang yang disuspect, mungkin demam, mungkin batu, dan tes dilakukan semua kerabat dekat orang yang kena. Jadi semua aturannya nanti akan diperbaiki seperti itu. Itu satu. Yang kedua, untuk lakukan tes... Itu yang mau saya dengar, Pak. Jadi pedoman yang dikeluarkan ke MNC sebelumnya akan Anda perbaiki? Semua peraturan ke MNC nanti akan disusukkan dengan target itu. Dicatat, Pak Menteri. Yang kedua, yang kedua, satu lagi nih. Infrastrukturnya mesti disiapkan. Jadi saya akan memastikan bahwa yang nama tes PCR itu bisa cukup tersebar, sehingga jangan kejadian seperti tadi. Secara agregat cukup, tapi segera nular nggak bagus. Yang ketiga, yang kita akan keluarkan kebijakannya, kita akan memaksimikan penggunaan swab antigen. Karena ini akan bisa dengan lebih cepat disebar sampai ke level puskesmas. Nggak usah mainnya di level kabupaten Kota Madya. Sehingga kalau ada dokter puskesmas yang melihat ini suspect, dia bisa langsung tes, dan kalau memang positif, dia bisa bawa untuk tes PCR yang lebih konklusif. Oke. Saya ingin masuk ke vaksin, Pak. Karena ini juga sesuatu yang banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari Anda, teman-teman. Ini misalnya pertanyaan dari Kauman Lalana. Kita tahu masyarakat Indonesia dapat vaksin gratis, permasalahannya adalah Indonesia memesan vaksin tidak satu macam vaksin saja. Pertanyaannya, masyarakat biasa akan divaksin menggunakan vaksin buatan siapa? Karena kita tahu tingkat keberhasilan masing-masing vaksin presentasinya beda-beda. Jangan-jangan pejabat mendapatkan vaksin kualitas terbaik, masyarakat biasa mendapatkan vaksin dengan presentasi keberhasilan paling rendah. Bantu up. Ini sudah up langsung di Mata Najwa live Menteri Kesehatan. Silakan, Pak. Jadi, vaksinnya ada sekarang. Datang Januari sampai Maret, Sinovac dari China. Jadi, semua yang divaksin duluan, pasti dapatnya vaksin itu. Termasuk mungkin saya. Dan Pak Presiden. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya. Vaksinnya bagus apa enggak? Yang lebih baik yang mana? Saya tanya sama semua ahli epidemiologi. Yang penting buat mereka ya. Satu, safety-nya gimana? Dan itu di uji clinical trial satu dan dua, sudah kelihatan. Nomor dua, Bepom menyetujui apa enggak? Ya, saya bisa bilang ini bagus, ini enggak. Tapi kan kita bukan ahlinya. Ada orang ahli sains yang ada di Bepom yang bisa ngomong ahlinya. Yang ketiga, apa yang ada dapat cepat sekarang dipakai. Karena kita yang mati itu 150 sampai 200 per hari. Satu bulan itu 6.000 orang. Kita mau tunggu, satu bulan 6.000 orang mati, atau satu tahun 72.000 orang mati untuk dapatkan vaksin yang baik. Sangat enggak manusia. Oke, kalau tadi masih ada yang mau nanya, bagaimana cara membedakan isi vaksin yang disuntikkan ke pejabat dan ke rakyat? Itu misalnya ada pertanyaan. Jadi masih ada yang, masih enggak percaya Pak? Ini misalnya, bagaimana cara meyakinkan orang yang, wah jangan-jangan yang disuntik ke menteri, ke pejabat itu vaksin yang bagus tuh, yang rakyat dikasihnya yang jeleng. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini misalnya? Ya, saya kembali lagi bilang, selama vaksinnya itu safe, which is semua yang udah masuk clinical trial 3, ada di listnya WHO, bisa di Google, itu safety-nya udah lewat. Nomor dua, disuju Bepom. Ya, apapun disuju Bepom, Bepom disuju Pfizer, disuju Moderna, disuju AstraZeneca, atau Sinevac, itu artinya udah sama aja. Yang penting, yang paling cepat, itu yang kita ambil. Oke, ada pertanyaan dari seorang perawat soal vaksin ini, kita akan dengarkan pertanyaannya. yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita simak. Mau tanya dong, bagaimana cara Bapak meyakinkan masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mau diberi vaksin COVID-19? Karena berita pro dan kontra tentang vaksin COVID-19 banyak beredat dan membuat masyarakat agak ragu untuk divaksin COVID-19. Apalagi tentang kehalalannya dan efek sampingnya. bagaimana bila terjadi efek samping, apa tanggung jawab dari pemerintah terhadap masyarakat atau narkos yang terkena efek samping tersebut? Pak Menteri. vaksin ini ya, balik lagi ya. Vaksin ini sekarang sedang di tes clinical trial, sudah hampir keluar laporannya, BPOM akan menyetujui dan semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada. Jadi pada saat tes itu dilihat dampaknya apa sih? Demam, gatel-gatel, bikin batu, segala macam. Kalau saya sebagai Menteri Kesehatan, karena itu adalah tanggung jawabnya BPOM dan itu diisi oleh orang ahlinya, saya akan terilai ke mereka. akan sangat tidak fair kalau saya memberikan komentar-komentar kemudian tersebar ke berita-berita padahal saya bukan ahlinya. Jadi kalau saya tanya, saya lebih baik serahkan itu ke BPOM. Itu yang sebabnya saya tanya tadi. Yang nomor dua, kenapa dikasih ke Nakes, Pak? Banyak orang yang bertanya itu. Saya bilang, Nakes itu tentaranya kita yang setiap hari terekspos sangat banyak ke konsentrasi virus yang tinggi. Saya sudah masuk ke rumah sakit, saya sudah masuk ke ICU. Kasian mereka. Dan yang meninggal juga sudah 527 dan Mbak Nana tahu kan, makin bulan makin naik. Kalau tidak ada mereka, tidak mungkin kita menang lawan perang ini. Itu sebabnya kenapa mereka dikasih duluan, kenapa mereka diprioritaskan duluan, karena mereka adalah orang-orang yang nomor satu harus kita proteksi supaya jangan terkenal. Itu dasarnya kenapa Nakes itu buat. Dan itu di seluruh dunia sama. Kalau yang tadi soal, kalau ada apa-apa, pemerintah mau tanggung jawab, bagaimana menjawab itu, Pak? Prosedur mengenai penanganan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu sudah tahunan puluhan tahun sudah ada. Kita dikasih vaksin DPT waktu kecil, TBC kalau sudah besar, atau vaksin hepatitis, atau vaksin meningitis, kalau kita mau naik haji, itu sudah dilakukan berpuluh tahun oleh Indonesia. Aturan-aturannya juga ada. Kalau sampai nanti ada tekanan dampaknya, sudah infrastrukturnya sudah siap. Gimana komplainnya, gimana klaimnya juga ada. Oke. Kita akan lanjutkan setelah Pariwara. Setelah ini kita akan dengarkan cerita driver ojol yang menjadi relawan vaksin. Seperti apa? Ada efeknya atau tidak? Kita akan gali. Langsung bersama dengan Menteri Kesehatan setelah Pariwara. Terima kasih telah menonton!